Intro Celakalah aku jika tak memberitakan Injil Kata suci di kitab suci Seorang rasul mengucapkannya Paulus itu namanya Begitu terasa kuat dan luar biasa karena hidup tak ingin sia-sia Dan hidup juga punya arah Memberitakan Injil Itu arahnya Kesana dia melangkah Tak penting apa yang menjadi resiko ia siap menanggungnya Jangankan bilang derita, raga, jiwa pun rela dikorbankannya Celaka adalah kata indah untuk menyadar ingatkan dia Itulah jenisnya sebagai manusia Celaka jika tidak menjalankan apa yang semestinya Langkah pentingnya dalam hidup kita Rasa celaka pun menjadi kata Celakalah aku jika sebagai anak Aku tak mampu menghormati dan membahagiakan orangtuaku Celakalah aku sebagai suami jika tak bisa mengasihi istriku Celakalah aku sebagai istri jika tidak bisa Memberi hormat pada suami yang kukasihi Alangkah indahnya kalau kita berani menaruh kata celaka di dalam hidup Demi sebuah gol yang suci Sehingga itu menginspirasi diri untuk terus-menerus Bertanding mengaktualisasi Sehingga hidup tak menjadi hidup yang celaka Tapi hidup penuh bahagia Menjalankan kebenaran Mewujud nyatakannya Sehingga hidup kita menjadi bernilai dan luar biasa Maka hidup menjadi hidup yang tak terkalahkan Celakalah aku jika tak memberitakan Injil Celakalah aku jika tak menjalankan tugasku Semoga kita punya rasa celaka di dalam hidup ini Bersama saya Bikman Sirait